Hai kenapa presiden selalu disalahin mulu sama masyarakat Nah saya jawab Pak presiden itu enggak salah cuman masyarakatnya yang salah Oh karena kan apa ya orang sama dengan nonton bola iya kan orang main bola banyak yang nonton yang marah sedangkan yang main belum tentu bisa betul 21 Mampu yaitu masyarakatnya salah dia menyalahkannya dimana dia makan presiden disalahin ya kalau menurut saya tuh nggak salah presiden orangnya yang salah nah gini ada musibah disalahin presiden kenapa itu Pak karena manusia itu banyak dosa kalau saya bisa jawab Iya kenapa ada musibah presiden disalahin orang ngewaras yang pertanyaan kayak gitu Oke iya iya musibah itu datangnya bukan dari presiden iya betul Alam dong atau kalau udah kata Gusti Allah ya orang kita muslim ya gun fayakun ia terjadi hahaha semua salah Jokowi gunung melutus nenek mati kucing mati semua salah Jokowi hahaha bagus itulah tahu-tahu tak kadron kayak gitu semua salah Jokowi kucing mati kalian yang paling kalian akan nyalain Jokowi nenek kalian mati sudah tua nyalain Jokowi salin semuanya Hai dasar lengop rezim Jokowi wariskan dua barang usut utang negara dan ke mega proyek 2,5 T di hambalang dari mangkrak hingga mau digarap Jokowi mangkrak 10 tahun Bandara Kertajati jadi terbesar kedua DRI dan segera beroperasi beroperasinya di era Pak Jokowi diselesaikan lagi sama Pak Jokowi proyek mangkrak Bandara Kertajati diduga habiskan anggaran triliunan rupiah lah ngetril ngetril nanti anakku trending 27 triliun berita SBI resmikan kawasan dalam wisata Mandalika 2011 muncul lagi ada apa ada apa ya Mbok jangan tanya saya dong tanya Mbak Ajeng atau Pak SBI hahaha assalamualaikum sayangku sing di konten tak sorry Mbak Hai dua dua puluh ribu juta rakyat Indonesia 20.000 juta suruh pemerintah yang kasih makan kasih uang kasih semuanya Iya terus anda punya tangan dan kaki buat apa ha buat minta-minta gini sama para pemerintah terus pengen sepertinya dinis kecepat sepertinya di sini tak ada rasa baik bawa pemerintah seperti rendah tersault tersault sabab清 yang bawa pemerintah gini samaa aktivitas papa tersault kondor mengisar ada duit tiba ya orang sendiri wangir kosong ini kadangnya duitnya mencolok kodok rakyat masih melarat rakyat yang mana rong puluh haju juta rakyat rong puluh haju juta berarti rasalah presiden rasalah pemerintah sekolah sekundi kek gimana lah apakah itu sekolah enggak padahal mendapatkan ungeri penarjan burung sekolah rong puluh juta rakyat bawa rakyat pemerintah uang tuitenya malah lagi malah tambah pak padahal pemerintah 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 orang-orang urus yang berkualitas pemerintah yang berkualitas pemerintah tugasnya gak ngasih makan doang di negara adidaya pun, kayak Taiwan, kayak manapun semua rakyatnya pada bekerja gak gak ngawang ini ha metu duit ha rakyat kalo kepingin kaya ya gak kerja gak ada rakyat kepingin kaya kok mintanya sama pemerintah gak ada jucur aja kalo Indonesia angin maju dan sejahtera kedepannya angkat Pak Jokowi Dodo lagi sebagai Presiden Republik Indonesia kalo tidak akan sulit untuk menyamui kinerjanya lanjutkan betul mas karena di masa Bapak Jokowi Dodo Indonesia berkembang besar termasuk perkembangan di bidang ekonomi di bidang budaya juga di bidang pembangunan misalnya sumeter, bendungan, jalan tol dan lain-lainnya juga aset-asetnya negara serta aset-aset milik negara yang sudah dikembalikan ke negara oleh Bapak Jokowi pokoknya ini luar biasa dan tak ada tandingannya maka dari itulah saya saya sebagai warga negara NKRI masih menginginkan Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia satu periode lagi atau seumur hidup pun beliau memegang NKRI Pak Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia ini saya ikhlas saya ikhlas apabila Pak Jokowi bersedia menjadi Presiden seumur hidup di Indonesia ini karena di tangan beliau lah negara kita diakui oleh dunia di tangan beliau lah negara kita maju pesat luar biasa itu melawan konstitusi ada yang mau bantah? ada yang mau komplain? monggo silahkan tetap ada passwordnya Pak Jokowi jadi Presiden NKRI Semur Hidup los gak rewel oh iya Pak yang rewel-rewel yang ruwet-ruwet buang saja jauh-jauh salam TKW Taiwan salam TKW Taiwan Sri Lestari buat para pembenci Pak Jokowi dengar baik-baik ya karena video ini khusus saya buat para pembenci Pak Jokowi baik itu di kalangan politik atau politisi baik itu politisi busuk boleh mendengar suara saya Pak Jokowi ini adalah salah satu Presiden yang cukup populer di mata dunia ya karena kecerdasannya karena kebijakannya karena cara memimpin negara ini itu luar biasa kemajuannya pesat dibandingkan Presiden-Presiden sebelumnya di samping Pak Jokowi ini gemar hutang menghutang tapi ada titiknya hutang untuk apa gitu ya Pak Jokowi ini hutang untuk membangun Indonesia bukan untuk korupsi berjamaah seperti Presiden sebelumnya bahkan Presiden sebelumnya ini berhutang untuk kantong sendiri masuk ke kantong para partennya kadernya alias korupsi berjamaah sehingga proyek-proyek besar yang seharusnya uangnya itu jalan itu jadi mangkrak karena apa? karena duitnya dikorupsi gitu loh sementara Pak Jokowi kan enggak gitu kenapa Pak Jokowi dibenci para koruptor? karena para koruptor enggak bisa korupsi lagi gitu loh proyek mana yang akan dikorupsi akan ditangkap gitu loh baik itu dari partainya Pak Jokowi sendiri yang mengusung enggak peduli setiap koruptor di Indonesia ini harus ditangkap harus diadili sesuai prosedur yang ada gitu loh jadi kalian untuk para pembenci Jokowi silahkan benci semakin kalian membenci Pak Jokowi derajatnya Pak Jokowi akan ditinggikan oleh Allah SWT karena apa? karena Pak Jokowi ini ditunjuk oleh Allah SWT untuk menyelamatkan Indonesia dari propaganda dari perpecahan hanya Pak Jokowi yang sanggup memimpin negara ini saya rakyat Indonesia yang akan menggaungkan Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya dan RUU setiap aset koruptor harus lanjut digaungkan cocok ini cocok hehehehehehe luar biasa selalu ada pembelaan terhadap Presiden Jokowi Dodo terutama dari emak-emak ibu-ibu mbak-embak militan dimanapun berada karena mereka sudah merasakan program-program yang digaungkan oleh Presiden Jokowi dan mereka sudah merasakan dampaknya apapun bacotan dari pihak yang kontra dengan Jokowi selalu dibantah oleh ibu-ibu mbak-embak cerdas ini hehehehe silahkan kalian mengkritik ribuan kali mereka akan meng-counter ratusan ribu kali karena tentu pasti akan ada jawaban yang tepat untuk membalas serangan-serangan itu enggak senada dengan apa yang dibicarakan oleh mbak yang tadi kalau mau sukses kerja yang bagus jangan mengeluh ke pemerintah ya jangan sedikit-sedikit menyalahkan rezim menyalahkan pemerintah enggak ada kalian mangap di atas langit ya kalian mangap ke atas langit enggak mungkin emas jatuh ke mulut kalian enggak mungkin beras itu jatuh kepala kalian kalian harus berusaha untuk mendapatkan itu jangan punya mental-mental miskin jiwa-jiwa pemalas ya hahaha terus kamu kan ibu-ibu mbak-mbak dimanapun kalian berada di Taiwan, di Hongkong, dimanapun kalian berada ya untuk Jokowi yang tiga periode itu melanggar konstitusi teman-teman kita semua menginginkan Pak Jokowi merpanjang masa jabatan tapi konstitusi melarang itu semua ya peraturan perundang-undangan tidak mengizinkan Presiden Jokowi untuk meneruskan atau melanjutkan masa jabatannya kita harus legowo ya tapi kita berharap ke depan kita akan menemukan sosok pemimpin yang jauh lebih baik minimal setara dengan Pak Jokowi karena Pak Jokowi telah menerapkan standar tinggi bagi Presiden-Presiden berikutnya terima kasih mohon maaf atas segala salah kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih